Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kingpolis Nah akhirnya kita kedatangan Ninja RR warna hijau nih Katanya yang punya ini minta dipoles detailing Dan juga mau didiumin di rumah aja gitu Yuk kita bongkar-bongkar Kita bersihin dalemannya dulu nih Kita bongkar dulu ya Loh kok udah kenapa dibongkar cuma sedikit Nah ini alasan kenapa dibongkar cuma sedikit Yang dibongkar dulu ya Bongkar ini hanya bagian tertentu saja Dan kita ingin mencari kelistrikannya diamankan dahulu Ya karena kita akan masuk proses detailing mesin-mesin dan kolong-kolong Jadi kelistrikan itu harus benar-benar aman dan jangan sampai bocor Utamanya di bagian lampu, di bagian aki atau di bagian kelistrikan yang lain Karena kalau kongselet salah satunya nanti motor gak bisa dinyalain Atau ada masalah yang lain lah jangan lah ya Nah kalau sudah dirasa aman kita lanjut proses pencucian nih Kita cucinya pakai sabun khusus ya Yang pH-nya benar-benar balance biar bodinya itu aman dan tambah kein celong pastinya Oh iya dan gak boleh lupa nih karena ini paketnya full detailing Jadi jangan lupa kalau sebelumnya dicuci kita butuh di detailing dulu nih Bersih-bersih bagian kotor, kotorannya yang sulit-sulit tuh dibersihin pakai cairan khusus Aku sepelin aja ya produknya, yang pertama kita pakai super degreaser Yaitu fungsinya untuk membersihkan noda oli-oli di bagian mesin Terus bisa juga buat bersihin stiker, noda-noda stiker itu bisa juga dibersihin pakai super degreaser Dan juga kalau kalian nemuin noda jamur di bagian bodi kita bisa bersihin pakai water spot cleaner Yang warna orange ya itu bisa banget dan ampuh banget buat bersihin jamur-jamur di bagian bodi Atau di bagian yang lainnya, yang penting di bagian plastik dan juga bodi nih Jangan di bagian besi ya Nah akhirnya kita udah sampai di bagian bodi nih Ini bodinya udah lumayan kinclong ya Tapi masih ada beberapa swir di bagian sebelah tanki, di bagian sebelah bodi samping juga masih ada Jadi kita tetap butuh polish detailing nih Polisnya pun gak boleh asal Yang pertama kita harus pakai pad kasar Ini fungsinya untuk meratakan bodi bagian atasnya pertama-tama Biar sampai merata dan matang hasilnya Terus yang kedua kita pakai pad halus Ini fungsinya untuk bener-bener menghilangkan swirnya yang ada tadi Dan hasilnya kalian udah bisa liatkan kinclong banget Nah intinya seperti itu Dan step selanjutnya kalian bisa cobain deh Nah ini hasilnya, kita simak aja dulu ya Sampai jumpa Selamat menikmati Terima kasih udah nonton video ini ya Dan jangan lupa subscribe Kalian juga boleh komen apapun dan request apapun video buat next selanjutnya